Dengan tema Ayo bergerak untuk mewujudkan Jumber Bebas Sampah 2025, Pemerintah Kabupaten Jumber melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar acara bersih-bersih sampah di sekitar jembatan di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates. Tak hanya jajaran Pemkap, turut hadir elemen lain seperti PMI, Relawan, Siswa Sekolah, TNI, serta Polri. Pemirsa saat ini di sekitar saya tepatnya di aliran Sungai Bedadung tengah berlangsung pembersihan sampah dimana pada hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan mereka yang melakukan pembersihan sampah di area atau di sekitaran aliran Sungai Bedadung ini terdiri dari mereka para siswa-siswi, apalagi kepolisian, TNI, BPPD, dan lain sebagainya. Nampak mereka saat ini sedang melakukan pembersihan sampah dan pemirsa perlu diketahui disini sampah didominasi oleh sampah plastik. Seperti apa informasi selanjutnya berikut. Giat ini dimulai dengan bersih-bersih di sekitar jembatan Jalan Imam Bonjol, Jember yang memang menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga. Tak lupa di pinggir jalan turut ditanami bibit pohon agar bila tumbuh nanti lingkungan tersebut bisa asri. Lalu Giat berlanjut dengan melakukan bersih-bersih di bawah jembatan, tepatnya di sekitar aliran Sungai Bedadung. Titik ini pun terlihat sangat memprihatinkan. Aliran sungai yang seharusnya bebas dari sampah, hampir di setiap sisinya tertutup sampah rumah tangga yang didominasi plastik yang sulit terurai. Aliran sungai pun terlihat keruh kecoklatan lantaran sampah rumah tangga yang masih saja dibuang di sungai oleh oknum warga. Dengan adanya giat dan sosialisasi pola hidup bebas sampah ini, diharapkan juga bisa menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di aliran sungai. Selain mengotori serta merusak ekosistem, dengan membuang sampah di sungai juga bisa menyebabkan tersumbatnya aliran air, sehingga menyebabkan bencana banjir. Sebenarnya semua, semua jenis sampah, tetapi kita lihat kondisi saat ini adalah sampah-sampah rumah tangga yang paling banyak, kemudian sampah plastik, kemudian juga yang lain, yang ada di dalam bibir sungai ini dan di dalam pinggiran sungai ini kita bersihkan. Kemudian yang di atas di bibir sungai juga kita lakukan penanaman pohon, dalam rangka untuk memberikan ruang agar tempat itu tidak dibuang sampah oleh orang-orang yang berjalan kendaraan. Sebenarnya seberapa darurat itu, Pak, sampah kondisinya ini? Kalau melihat darurat dari beberapa informasi memang kita akui bahwa di seluruh Indonesia ini darurat sampah. Kita tahu bahwa penyebab banjir itu pun di samping dari gundulnya lahan-lahan yang ada di atas, juga karena sampah-sampah yang menutupi gorong-gorong, sehingga ketika ada hujan beras, aliran itu tidak lancar karena penyebabnya adalah sampah. Pemirsa, selain bersih-bersih sampah dilakukan di aliran sungai Bedadung, juga dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Jalan Imam Bojol. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan bersih-bersih sampah dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Semoga dengan adanya informasi ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita lebih bisa menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Primer Fantari, Yudis Adi melaporkan. Terima kasih.